Hai-hai, salam FB Pro, rakan-rakan perjuangan. Hari ini sekali lagi kita berjumpa dan sedikit perbahasan, sedikit tips ataupun sedikit elmu yang saya akan kongsikan berkenaan dengan ada perkara yang tulah di media sosial baru-baru ini, di Facebook bahwa ada rakan FB Pro yang telah disekat, ada yang disekat sementara ada yang disekat kekal. Dan ada yang kebingungan kenapa disekat, sedangkan rakaman video atau konten yang dibuat adalah 100% asli daripada buatan sendiri, namun masih berlaku pelanggaran. Dan ini ada lima tips ilmu pengetahuan yang kita koreksi ataupun kita nilai semula di dalam penghasilan video kita. Sebab lima perkara ini adalah lima perkara yang paling asas dan paling penting untuk setiap pengambal FB Pro harus ketahui dalam proses membuat konten, yaitu perkara yang pertama tentang penghasilan video. Semapun saya rasa sudah tahu bahwa penghasilan video haruslah asli daripada rakaman sendiri, sama ada video dirakam sendiri ataupun suara juga dari sendiri, tulisan juga dari sendiri, tanpa diambil dari tulisan orang lain, itu adalah keaslian. Dan saya rasa semua pertambahkan FB Pro tahu perkara ini dan saya rasa tidak masalah di dalam perkara saat ini. Dan perkara kedua adalah video kita haruslah tidak mengandungi unsur-unsur kekerasan atau pornografi ataupun eksplitasi kenak-kenak. kita elakkan daripada video kita dalam unsur-unsur ini. Dan saya rasa kita semua akan tidak membuat konten seperti ini. Tetapi sebenarnya ada perkara yang menyebabkan unsur ini terdapat di dalam video kita tanpa kita sedar. yaitu contohnya kekerasan. Mungkin waktu kita merakam video, kita tidak sengaja terpukul ataupun memarahi anak-anak kita dan memukul mereka dan terakam di dalam video kita. ataupun kita tanpa sama ajak memukul binatang peliharaan kita dan terakam di dalam konten kita tanpa kita edit untuk memotong dan kita upload terus ke dalam Facebook. Itu adalah perkara yang dilarang. walaupun niat ataupun konten kita itu bukanlah berdasar apa ini, bukanlah topik tentang perkara itu. Tetapi dalam kita merakam secara real, terakam pula perkara-perkara seperti itu tanpa sengaja. dan kalau berlaku begitu sama ada kita elakkan ataupun kalau tidak sengaja boleh juga kita potong, edit video itu supaya membuang perkara-perkara yang melindungi unsur kekerasan. Ataupun ada juga kekerasan yang dikategorikan tanpa kelihatan. Tidak pun terrakam di dalam bentuk visual di dalam video kita. tetapi dikategorikan sebagai kekasaran. Yaitu apabila video kita merakam suara. Suara yang berunsur kekerasan ataupun berunsur lucah. Itu juga melanggar peraturan walaupun hanya suara. Seperti suara anak-anak yang menangis, suara anak-anak yang teriak seolah-olah kesakitan. Ataupun bukan pun kanak-kanak. Orang dewasa juga sekiranya ada suara yang ada usur seolah-olah kesakitan. Juga tidak dibenarkan. Ataupun secara tidak sengaja kita terrakam orang yang tidak berpakaian sepanggung bogel. Di dalam video kita tanpa kita sedar juga tidak dibenarkan. Ataupun timbul perkataan-perkataan kasar. Sama ada kita sendiri terucap ataupun terrakam daripada percakapan orang lain. Juga tidak dibenarkan. Sama ada kasar, ganas, ataupun lucah. Itu semua kita kena ambil perhatian. Walaupun video kita sebenarnya kontennya lain. Tetapi ada suara-suara luar yang menyebabkan termasuk di dalam. Kita punya konten. dan itu kita ambil perhatian. Dan yang ketiga adalah penggunaan muzik latar. Ramai rakan-rakan penggiat FB Pro yang menggunakan muzik latar di dalam penghasilan video, penghasilan konten. Sebab video ini antara, maksud saya, muzik ini antara elemen yang paling menyenangkan di dalam konten, di dalam video. Menyebabkan video kita lebih menarik, lebih sedap didengar. Apabila kita ada background muzik yang sedap, sedang didengar. Tetapi walaupun bagaimanapun, kita kena ambil perhatian bahwa muzik ini, kita tidak boleh ambil sembarangan. Banyak muzik-muzik yang ada hak cipta. Yang mungkin kita ambil dari muzik orang lain, ataupun kita download dari media sosial. Semua itu ada hak cipta. Dan apabila dikesan, inilah yang akan melondar. Melondar peraturan. Menyebabkan konten kita menjadi tidak asli. Walaupun video yang kita buat itu adalah rakaman asli kita. Tetapi apabila kita masukkan muzik yang bukan kita punya, menyebabkan konten itu menjadi tidak asli. Sebab ada muzik orang lain di situ. Dan kita, oleh karena itu, kita hati-hati dalam penggunaan background muzik. Dan disarankan adalah lebih baik kita gunakan muzik sendiri sekiranya kita pandai memulai atau menciptakan muzik sendiri. Dan sekiranya tidak, adalah lebih terjamin sekiranya kita tidak menggunakan muzik latar. Memang ada di media sosial, di studio-studio editor yang mengatakan bahawa muzik yang ada di situ adalah perjumat untuk digunakan ataupun tidak hak cipta. Ya, itu betul untuk masa itu. Tetapi pada masa akan datang, mungkin akan timbul tuntutan hak cipta. Dan hal ini perlu kita elakkan. Nanti sudah banyak video kita upload, tiba-tiba ada tuntutan. Semua itu akan terkesan. Semua video kita akan terkesan. Dan inilah yang menyebabkan ulanggaran dan kita akan disekat. Jadi berhati-hati. Juga semasa kita membuat rakaman video di luar rumah. Contohnya, kita membuat konten di kayak ramai, di pusat membeli belah, di tempat yang ada persembahan-persembahan, di sekolah, di taman permainan. Semua itu mempunyai background suara yang bermacam-macam. Jadi kita tidak akan dapat pastikan suara apa yang tidak dibenarkan oleh Facebook. Terutama yang boleh kita pesan adalah muzik. Kalau ada orang lain memasang muzik di tempat awam, dan ya termasuk di dalam video kita, itulah menyebabkan kita melanggar peraturan. Dan juga suara kanak-kanak di teman permainan atau di sekolah, ataupun di mana juga tempat yang dikerak ramai. Mungkin ada budak-budak menyamis, ada anak-anak yang teriak. Itu juga akan melanggar. Jadi kita kena hati-hati semasa membuat rakaman konten di tempat awam. Dan yang keempat adalah kita elakkan untuk re-upload video orang, ataupun mengambil video orang untuk di-upload semula. Sama ada video ini di luar Facebook. Contohnya di media sosial lain kita ambil dan kita upload balik di dalam Facebook kita. Itu tidak dibenarkan. Apabila dikesan oleh sistem Facebook, video kita ataupun account kita akan disekat. Ada juga beberapa pengecualian membolehkan kita menggunakan video orang lain untuk kita post di Facebook kita. Tapi dengan syarat kita perlu ada kemahiran mengedit. Kita edit semula video orang itu, kita ubah dan kita olah semula menjadi satu kemahiran yang baru. Yang tidak sama dengan video asal. Itu dapat diluluskan oleh Facebook. Karena sistem tidak mengesan serupa dengan mana-mana video orang lain. Tetapi sekiranya tidak ada sebarang pengeditan. Ada pun pengeditan tetapi hanya sedikit-sedikit. Hanya potong sedikit-sedikit. Itu tidak akan dapat diluluskan oleh FB. Jadi, kalau kita mahu mereput video orang, kita kena mahir untuk mengedit. Dan banyak perkara yang perlu diedit. Termasuk suara, teks, pencahayaan, perubahan warna, susunan video, kerajaan video, dan seumpamanya. Itu perkara yang kena edit. Supaya video kita itu berbeza dengan video yang asal. Adalah lebih baik kita gunakan video asli kita lah. Kalau kita tidak mahir dalam pengeditan. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah. Jangan upload ulang video yang sudah kita upload di FB. Walaupun video itu sudah lama. Jangan upload semula. Kecuali kita edit. Seperti yang kita terangkan sebentar tadi. Tentang re-upload video. Walaupun video itu video kita. Kita upload semula. Apabila FB kesan. Sistem kesan bahwa video yang sama. Di upload semula. Itu juga akan melenggar. Jadi adalah lebih baik. Tidak perlu untuk kita re-upload ulang video yang lama. Tetapi sekiranya kita mau juga. Kita boleh juga. Tetapi kita download balik. Kita re-inovasi. Buat perubahan. Mungkin kita ubah sedikit. Susunan video. Kita ubah dia punya. Cara penghasilan video. Cahaya dan sebagainya. Kita olah balik. Bahas balik. Rekam suara balik. Itu boleh. Sebab kita sudah mengubah. Ada penerangan lain. Cara penampilan video yang berbeza. Ataupun mungkin kita ambil video tersebut. Mungkin video yang tabloid itu adalah video panjang. Kita ambil semula. Kita potong-potong. Ambil mana-mana bahagian yang kita suka. Untuk dijadikan sebagai video reels. Untuk video reels. Kita boleh edit dia potong-potong lah. Jadi untuk video reels. Tidak perlu pengeditan yang banyak. Tidak cuma kita hanya potong-potong. Ambil bagian-bagian tertentu. Supaya dia. Namun-lam dia punya masa 90 saat. Untuk menjadi video reels. Oke. Jadi semoga kita sama-sama dapat ambil. Ambil perhatian lima perkara yang saya bahaskan tadi. Sebab itulah perkara asas utama. Untuk kita melayakkan. Untuk konten kita tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Facebook.